Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-teman semua Kembali lagi di Youtube channelnya Umi Trisna Terima kasih ya Untuk kalian yang selalu setia Nonton video-video Umi setiap harinya Dan Kalian juga yang selalu subscribe Like, komen Juga share video-video terbaru dari Umi Untuk yang belum subscribe Silahkan Pencet tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian bisa Selalu dapet Notifikasi video-video terbaru dari Umi Teman-teman Umi sekarang Mau bikin cheesecake Cheesecakenya mudah banget Gak perlu dimixer, gak perlu di oven Gak perlu di kukus dan gak perlu dimaksak Teman-teman pasti bisa cukup diaduk-aduk aja Nah sekarang Umi mau aja kalian Lihat tutorial videonya Dan siapin bahan-bahannya Disini Umi pakai Roti marisusu Mereknya ATB Ini murah banget Cuma 5 ribu Yang besar ya 185 gram Kita masukin ke dalam plastik teman-teman Untuk dihancurkan Teman-teman bisa hancurkan Pakai rolling pin Atau pakai ujung gelas Atau pakai benda berat apapun Nah Umi sengaja gak pakai food processor Atau chopper Untuk ngancurin biskuit-biskuit ini Karena Umi pengen Kasih tahu sama teman-teman Cara manual Nah ini dia Setelah hancur Kita kasih 120 gram mentega Yang kita sudah cairkan Setelah tercampur rata Umi disini pakai mica ya Roll mica teman-teman Teman-teman bisa dapet Di toko alatulis Atau ini Umi order di Shopee Khusus untuk cake Nah kurang lebih seperti ini Umi double tip Di lem ujungnya Untuk ditempel Jadi buat teman-teman yang gak punya cetakan Bisa pakai ini Atau kalau yang gak mau beli ini Teman-teman bisa pakai gelas Atau di jar kaca Kita masukin semuanya Dan ini diletakkan di bidang yang datar ya teman-teman Disini Umi pakai loyang Agar dia rapi Umi masukin kurang lebih 2 sendok teh muncung Remahan biskuit ini Setelah itu teman-teman bisa padatkan Umi pakai ujung gelas Yang ukurannya lebih kecil Lingkarannya daripada mica kita ya Ditekan-tekan dan dipadatkan Sambil dipegangin Mika nya Ini untuk usaha juga cocok banget teman-teman Setelah selesai kita masukin ke dalam freezer Sambil nunggu Sambil nunggu Biskuitnya set Kita bikin Nah ini disini Umi pakai 500 gram Keju spridi Teman-teman bisa pakai merek apapun Umi disini pakai merek pro cheese Kita aduk aja Pakai whisk Atau pakai spatula kayu juga gak apa-apa Umi pakai 150 gram susu kental manis Diaduk lagi teman-teman Nah setelah itu kita keluarkan Biskuitnya Dari freezer udah set banget Dia udah keras ya Kita masukin ke dalam micanya Untuk ketinggian teman-teman bisa sesuaikan aja Dengan selera Atau dengan kebutuhan teman-teman Dan untuk ukuran mica juga teman-teman Boleh sesuaikan dengan selera teman-teman ya Setelah semuanya jadi Kurang lebih seperti ini teman-teman Cantik banget ya Umi bekukan lagi di freezer selama minimal 2 jam Setelah jadi udah keras Baru kita kasih topping Untuk toppingnya Umi disini pakai Selai strawberry lepata Selai blueberry juga Teman-teman boleh pakai selai apapun Dan disini Umi pakai golden fill Untuk topping coklat crunchynya Selesai deh teman-teman Alhamdulillah Udah bisa bikin kudapan yang enak banget Sekarang Umi mau cobain Masya Allah ini enak banget Pokoknya teman-teman pasti ketagihan Mudah banget bikinnya Gak pakai lama Praktis Terima kasih ya Sudah nonton video Umi Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya